Senin siang puluhan pelayat masih terus mendatangi rumah duka almarhumah Juwariyah di Ngawen, Klaten, Jawa Tengah. Juwariyah tewas mengenaskan di tangan anaknya pada minggu malam. Sesaat setelah membunuh ibu kandungnya, tersangka langsung diamankan kepolisian. Saat ini pelaku menjalani observasi kejiwaan di rumah sakit jiwa Dr. Sujawardi, Klaten. Tersangka diketahui sudah menderita gangguan jiwa sejak tahun 2003. Dan berdasarkan keterangan saksi yang sementara kita sudah lakukan, keklarifikasi atau pemeriksaan bahwasannya pelaku ini kondisi kejiwaannya mulai terganggu itu sejak lulus dari STM tahun 2003. Itu sudah mengalami gangguan kejiwaan. Selain mengamankan tersangka, polisi menyita satu buah senjata tajam. Tersangka diancam pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Angga Eka melaporkan untuk NET.